Halo, KoFriends. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus tahu dulu. Pada pecahan, jika kita memiliki bentuk A per B dikalikan dengan C per D, maka caranya itu adalah kita kalikan pembilang dengan pembilangnya, yaitu A dikali C dibagi dengan penyebut dengan penyebutnya, yaitu B dikali D. Sedangkan jika kita memiliki bentuknya dibagi, jadi A per B dibagi dengan C per D, maka kita harus tahu dulu di sini, kita harus jadikan dulu kali. Caranya adalah A per B kita kalikan dengan penyebut yang belakang, kita tukar posisinya, pembilang di penyebut, dan pembilang di pembilang. Jadinya kita dapatkan D per C, seperti ini. Sehingga didapatkan jawabannya adalah A dikali D maksudnya dikalikan dengan B dikali C, seperti ini. Sehingga pada soal ini, pertama kita harus ubah dulu bentuk 3,2 ini menjadi pecahan. Caranya karena di sini hanya ada satu angka di belakang koma, maka kita tuliskan menjadi 32 per 10 saja. Jadi 0-nya 1 di bawahnya, 10. Karena satu angka di belakang koma. Kemudian dibagi dengan 1,25, karena di sini kita memiliki dua angka di belakang koma, maka bisa kita tuliskan menjadi 125 dibagi dengan 100, kita punya di sini. Karena ada dua angka di belakang koma, jadi per 100. Sehingga dengan menggunakan cara kedua, kita akan dapatkan menjadi 32 dibagi 10, dikalikan dengan, kita tukar posisinya menjadi 100 dibagi dengan 125. Nah di sini bisa kita sederhanakan, tepulunya kita coret dengan 100, 0-nya. Lalu selanjutnya, 10 dengan 125 sama-sama dibagi 5 akan didapatkan menjadi 2, dan 25 seperti ini. Maka akan didapatkan caranya dengan menggunakan cara nomor 1, 32 dikali 2 adalah 64 dibagikan dengan 25. Didapatkan, dalam pecahan campuran akan menjadi 25 dikali 2 itu 50, jadi kita tulis dulu 2 pengalinya. Lalu, tadi kita tahu 2 dikali 25 itu adalah 50, 64-nya dikurangi dengan 50 adalah 14, jadi sisanya adalah 14 per 25, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan dapatkan, 3,2 sama menjadi 32 per 10, dikalikan dengan 125 per 100, seperti ini. Bisa kita sederhanakan dulu, di sini sama-sama dibagi 5, maka akan didapatkan menjadi 25 dibagi dengan 20, kemudian kita bagi 5 lagi menjadi 5, dan ini menjadi 4, seperti ini. Lalu kita juga sederhanakan di sini, 32-nya kita bagi 2 akan didapatkan menjadi 16, lalu 10-nya kita bagi 2 menjadi 5. Lalu 5 ini kita coret lagi dengan yang ini, dan 16-nya kita sederhanakan dengan 4, didapatkan jadi sama-sama dibagi 4, jadi 1 dan 4. Sehingga didapatkan di sini 4 per 1, ini 1, dikalikan dengan 1 per 1, jawabannya adalah sama dengan 4 per 1, atau jawabannya adalah 4. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.